We must fight together now, or die. Our enemy doesn't tie, doesn't stop. They're coming. Valar Morghulis, all men must die. Selamat datang di channel di balik kamera. Kali ini gue akan sajikan dugaan terkait kubu Daenerys dan kubu Cersei Lannister dalam menyambut Game of Thrones hari Senin besok waktu Indonesia. Are you guys as excited as me? Because winter is here. Winter is here. Yes, Sansa, winter is here. Tapi sebelum itu, jangan lupa teman-teman untuk subscribe YouTube channel di balik kamera, bunyikan loncengnya, lalu kasih komentar untuk kalian para fans Game of Thrones. Tentunya teman-teman masih ingat bahwa Cersei hamil lagi. What? Are you serious? You're pregnant. Kehamilan Cersei ini tentunya punya andil besar terhadap cerita. Pertama kita dipertontonkan, Cersei terang-terangan menunjukkan zina insesnya ke semua orang. I'm the queen of the seven kingdoms. I'll do as I please. Yup, you're the queen Cersei. The queen can do as she likes. Setelah Daenerys Targaryen kehilangan naganya di Beyond the Wall dan akhirnya percaya bahwa perang antar manusia ini bukan apa-apanya, kubu Daenerys Targaryen pun mengajukan gencatan senjata kepada Cersei Lannister. Tapi karena Jon Snow menyatakan dirinya sudah menjadi bagian koalisi partai Targaryen, akhirnya Cersei menolak gencatan senjata. Nah lho. Tapi kemudian Cersei dan Targaryen mengobrol satu ruangan, real nih, and tadaaah! Akhirnya Cersei menerima gencatan senjata. My army will not stand down. I will not pull them back to the capital. I will march them north to fight alongside you in the great war. The darkness is coming for us all. We'll face it together. Apa sih yang membuat Cersei berubah pikiran hanya dalam sekejap? Apa yang dijanjikan Targaryen? Cersei ini adalah manusia paling realistis seantara Westeros yang gak percaya sama mitos, gak percaya sama legenda. Sama ramalan aja dia baru percaya setelah kejadian dulu. Lalu munculnya The Dragon Queen sampai The White Walker. Secara realistis pikirannya sebenarnya mengakui bahwa dia kemungkinan besar akan kalah di sini. Cersei yang pintar dan egois gak akan mengubah pikirannya secepat itu. Sebenarnya apa yang mereka bicarakan di ruangan itu? Nah, let's check this fact. The Iron Throne after I'm dead. You say you can't have children. But there are other ways of choosing a successor. The Night's Watch has one method. The Ironborn for all their many flaws have another. We will discuss the succession after I wear the crown. Targaryen bertanya kepada Daenerys siapa yang akan menggantikan dia kalau Daenerys sudah tiada. Karena Daenerys selalu bilang bahwa dia gak akan pernah punya anak. Ketiga naganya sekarang adalah anak-anaknya yang akan dia pernah punya seumur hidupnya. Tapi setelah kita tahu bahwa Jon adalah Targaryen, kita melihat kemungkinan bahwa Dany kemungkinan besar akan bisa punya anak. Ingat, Targaryen itu paling susah untuk dihamili oleh orang non-Targaryen. Tapi Targaryen sama Targaryen itu kemungkinan bisa jadi anak itu berdasarkan di novelnya. So, dugaannya adalah Dany kemungkinan besar hamil. Masih ingat ketika Jon Snow masuk ke kamar Daenerys dan Tyrion menatap dengan was-was dan pusing? Bukan karena dia tahu mereka sedang berhubungan intim, tapi karena dia takut Daenerys-Targaryen hamil. Sudah tahu gue mengarah kemana kan? Jadi, dugaan gue dan para netizen dunia adalah Targaryen menjanjikan anak dari Cersei Lannister lah yang akan menjadi penerus tahta setelah Daenerys meninggal nanti. Karena mereka merujuk ke Dany hanya akan punya anak-anak naga. The dragons are my children. They're the only children I'll ever have. Ingat, Cersei hanya mencintai anak-anaknya. Love no one but your children. Dia akan melakukan apapun untuk anak-anaknya. Apalagi gencatan senjata. So, sekian dari gue. Jangan lupa subscribe to channel di balik kamera dan rekomendasikan ke teman-temanmu yang suka pop culture. Bye-bye. Valar Bahairis, All Man Master.